guys lihat nih guys iga sapinya aku cicipin ya hmm jemput aku cobain segigit lagi ya hmm wangi banget guys selamat datang di channel Santi di Cina hari ini aku minta temanin sama suamiku pergi ke pasar karena di luar itu hujan krimis lah sekarang tuh tadi hujan jadinya aku hari ini ceritanya masak-masak aja di rumah sambil nemenin anak guys temanin aku ke pasar yuk apa sih yang mau dibeli hari ini sekarang ini belum ada kepengennya mau makan apa jadi kita liat-liat ke pasar dulu yuk guys di luar hujan disana orang suap lagi guys ngapain ya suap apa ya aku pikir tadi masuk pasar kita disuap tau-tau ngigat ya aku udah takut duluan aku ditemani suami nih yuk kita ke pasar liat-liat yuk hujan guys jadi jalannya becet guys ini udah ginsafi ama kambing guys apa 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 halo guys aku udah balik dari pasar guys aku tadi beli sayur-sayur ini aku perlihatin ya ya berapa harga sayur-sayur ini aku beli tadi sini ini guys aku beli tulang iga sapi itu guys tulang iga sapi guys aku beli dua dua biji ikannya itu ya aku ini belinya totalannya tuh abis tadi 130 yuan kalau ini call aku beli tadi satu bijinya lima igan guys terus ada lagi nih bawang 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 kecil ya bawang ini buat sop ganti ya aku beli cuman satu gigan doang at terus juga daun seledri aku juga beli doang seledri kecil guys aku beli juga satu jam guys kalau ini ini kerang ini aku beli 20 yuan tadi guys dan 20 yuan aku beli guys ini kerang ini enak banget guys terus tadi aku karena keluarga aku suka makan cabai aku beli cabai giling yang kering ya ini 10 yuan aku beli guys cabai tapi di sini mahal ini sayur ini juga sayur ini nanti aku mau bikin itu nanti apa mie goreng jadi aku pakai sayur ini ini sayur segini aku beli juga satu jam tadinya ini minyak guys ini minyak juga ciri khas dari daerah aku sini guys lihat nih aku lihatin ya ini terbuat nih ini terbuat dari jagung guys jadi tepung jagung itu guys adanya juga di sini adanya guys walaupun cena besar ya cuman di sini ada ketemu makanan ini jadi ini yang mau aku goreng nanti karena suami aku suka katanya jadi dia pengen makan ini ini anak aku yang pengen makan hari ini karena kata dia hari ini hujan mama aku mau makan sob katanya jadi aku aku bingung mau makan sob apa itu loh yang dulu pernah kamu bikin sekali itu enak banget dia bilang gitu aku bingung tadi guys bikin-bikin apa ya sob apa yang aku bikin kemarin aku bilang kan karena udah lama jadi aku juga udah lupa terus aku tanya sama yang gede tadi kan Oh nah kata anakku yang gede bilang Iga Mama katanya Iga yang digoreng katanya Oh ya udah hari ini aku kasih dia makan sob tulang Iga goreng ya sekarang kita lihatin aku ke dapur yuk cuci-cuci sayur-sayur yuk Eh lu ngertanya saya suka makan apa ya oh kamu tuh kan yang sukanya makan ini ini mie goreng kalau kita udah gede-gede ya makannya biasa-biasa aja ya ih lu ya anak ada makan saking papa ada makan mie ya nanti ini kan juga sekalian kita makan rame-rame oh gitu ya oke yuk guys hari ini aku mau masak sob tulang Iga sapi goreng ya kalian lihatin cara-cara aku masak ya ya jadi aku ini aku tadi udah beli ya udah beli iga sapi tadi kalau bisa guys jangan ada kebanyakan lemak guys ini ada lemaknya dikit tapi enggak papa ya kalau boleh ya jangan terlalu banyak lemak karena dia bisa makanya terenak nanti karena nanti dia mau dikoreng pakai mentega guys jadi ini bumbu-bumbunya yang mau aku pakai buat sob itu guys ada kayu manis ada cengke ada kapulaga ada bang putih geprek ada jahe geprek juga dan daun bawang dan daun swedri terus ada reko juga guys ini reko ini ada merica juga terus ada garam ada sasa ada gula guys tambah tomat satu itu aja guys terus di sopnya itu nanti dikasih barusan aku udah potong-potong water sama kentangnya jadi ini tambahannya selain daging sapinya nanti yuk kita lihat dulu ikutin aku cuci daging yuk udah guys cukup mendidih aja terus kita angkat matiin kompor habis itu kita cuci dia sebentar ini dagingnya ini daging segar guys tadi pagi dibantai orang daerah sebelah aku tuh nggak ngijinin lewat jadi terpaksa daging sapi di sini tuh mahal jadinya habis digoreng kita masukin ke kuah sup tadi ada kapulaga sedikit ya guys ini biar ngeluarin wanginya guys udah yuk kita masukin ke kuah sup tadi aku nggak mau pakai minyak terlalu banyak ya sedikit aja jadi sekalian sama ini guys wortel sama kentang sekali masak ke dalam di situ guys kita masukin gula satu sendok teh dikasih sasa kasih sasa satu sendok setengah udah guys aku udah buka dia barusan enggak sabar guys suami aku tuh nggak sabar lagi mau makan jadinya aku juga enggak itu tuh kecil gimana ngomong ya nggak malulah nggak malulah yuk jadi aku siapin dulu empat potong ya karena kita berempat doang disini empat potong daging mau aku goreng aku goreng pakai mentega guys pasti enak dijamin ini rasanya mah nyos maknyos guys tau kan maknyos jadi mau ke goreng ini dikasih satu sendok terus dimasukin bawang bawang amatok selanjutnya guys itu bisa diambil tetap panasnya nanti bawang goreng guys lihat tuh guys lihat sini sini lihatin hai 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 marah guys woi woi kan aku icipin kuahnya Oh jatuh jatuh soalnya soalnya aku nggak tahan guys aku gorengnya pakai blueband ya guys Hai karena pakai blueband itu goreng apa iganya guys enak wangi banget di goreng aja semuanya karena kualinya gede jadi sekali aja wah wangi gede guys bukan buat kamu loko maaf aku mau lihatin nama teman-teman lihat hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.